Grup Hardis Holding kembali melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka kawasan bisnis terintegrasi pertama di Bali yang dibangun di siut Kabupaten Gianyar. Di dalam kawasan ini terdapat Hardis Mall dan Water Park serta kawasan residensial dan komersial seluas 14 hektare. Peresmian kawasan bisnis terintegrasi ini ditandai dengan pemotongan pita Hardis Mall yang dilakukan oleh camat Gianyar Ketut Swastika dengan didampingi Presiden Direktur Grup Hardis Holding, Gede Agus Hardiawan. Hardis Mall Siut Gianyar merupakan mall ke-19 dan outlet retail ke-45 milik Grup Hardis Holding yang tersebar di Bali dan Jawa Timur. Seperti Hardis Mall lainnya, di Hardis Mall Siut Gianyar ini pengunjung juga bisa berbelanja berbagai kebutuhan sehari-hari produk makanan segar. Di bagian perkakas atau hardware, tersedia perabotan rumah tangga. Pengunjung dapat berbelanja oleh-oleh khas Bali di bagian craft center. Untuk anak-anak, tersedia arena bermain lengkap di kawasan fun zone. Sementara di lantai, dua terdapat departemen store yang menyediakan pakaian anak-anak hingga dewasa, mainan anak-anak, aksesoris, sepatu, dan sandal. Hardis Mall Siut Gianyar ini juga menyediakan tempat parkir yang luas di basement dan di luar gedung Hardis Mall. Menurut Presiden Direktur Grup Hardis Holding, Gede Agus Hardiawan, kawasan bisnis terintegrasi ini dibuka di tengah kondisi keuangan perusahaan yang sedang sulit sebagai dampak lesunya bisnis properti di Bali. Meski demikian, Hardis Holding tetap bekerja keras dan berkomitmen untuk menghadirkan kawasan bisnis terintegrasi pertama di Bali seluas 14 hektare yang menyatukan Hardis Mall, water park seluas 1,2 hektare, 72 ruko, dan 742 unit covering tanah untuk rumah maupun villa dengan pandangan laut dan pulau Nusa Pelida yang tak terbatas. Sehingga kawasan ini merupakan kawasan munian yang nanti dengan fasilitas pendukung yang lengkap. Di belakangnya baru ada kawasan munian yang berkonsep villa. Kenapa berkonsep villa? Memang couplingnya kecil-kecil. Mandra 1 are, 1,5 are, 2 are. Namun jalannya mulai dari 20 meter, kemudian 14 meter. Paling kecil di depan unitnya adalah 10,5 meter. Kenapa 10,5? Karena di kiri kanannya kami membuat taman. Dan kami dedikasikan bahwa Hardis Land Villa Siut ini merupakan satu-satunya komplek perumahan yang ada di Bali, mungkin nasional, yang telah menanam lebih dari seribu pohon Jepun di seluruh kawasan. Dan kami melestarikan pohon Jepun ini karena semakin lama semakin punah. Dengan hadirnya Hardis Mall di kawasan Siut Dianyar ini, manajemen Hardis berharap kawasan ini membawa dampak positif terhadap ekonomi demi bersama-sama membangun desa telikup Siut Dianyar khususnya. Salah satu dampak positifnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Hardis Mall tercatat telah menyerap 240 nakar dari warga sekitar. Riasa dan Anggai, Bali TV